Pernahkah Anda berendam di bawah guyuran hujan deras, membiarkan bulir-bulir air membasahi tubuh dan wajah? Ada sensasi tersendiri yang tak terbantahkan. Tubuh terasa lebih ringan, seolah beban pikiran dan penat terhanyut bersama aliran air. Tapi tahukah Anda, di balik kesegaran itu tersimpan misteri yang telah menggelitik rasa ingin tahu manusia selama berabad-abad? Ya, air hujan tak sekadar H2O biasa. Bagi mereka yang peka terhadap hal-hal mistis, air hujan lebih dari itu. Ia adalah berkah langit yang mengandung energi spiritual luar biasa. Jauh sebelum teknologi canggih memungkinkan kita mengontrol dan mengolah air, peradaban kuno memandang air hujan dengan penuh hormat. Mereka percaya bahwa air yang jatuh dari langit membawa pesan dan kekuatan supranatural. Di Mesir kuno, air hujan dikaitkan dengan dewa langit yang bernama Nut. Sementara di China, air hujan yang turun di awal musim semi dianggap membawa keberuntungan dan kelimpahan panen. Tradisi tersebut terus mengalir hingga kini. Di masyarakat tertentu, air hujan tak hanya dinantikan sebagai sumber kehidupan, tapi juga diakini memiliki khasiat gaib yang luar biasa. Bagi para pencinta hal-hal gaib, air hujan bukan sekadar air biasa. Dipercaya bahwa air hujan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, menjadikannya bahan utama dalam berbagai ritual dan praktik spiritual. Dalam video kali ini, mari kita telusuri lebih dalam, apa saja rahasia mistis yang tersimpan dibalik kesegaran air hujan. Namun, perlu diingat bahwa air hujan yang dimaksud di sini adalah air hujan yang langsung turun dari langit, bukan air hujan yang sudah terkena atap rumah atau talang air. Berikut beberapa khasiat gaib air hujan yang dipercaya. 1. Sebagai pembersih energi negatif Air hujan memainkan peran penting sebagai pembersih energi negatif dalam berbagai praktik spiritual dan metafisika. Proses mandi dengan air hujan dipercaya dapat membawa sejumlah manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan spiritual dan emosional seseorang. Berikut adalah beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana air hujan dianggap sebagai pembersih energi negatif. Dalam kepercayaan spiritual, setiap individu memiliki aura, yaitu medan energi yang melingkupi tubuh mereka. Ketika seseorang mengalami stres, kelelahan, atau berbagai emosi negatif lainnya, aura mereka dapat tercemar oleh energi negatif tersebut. Mandi dengan air hujan diakini mampu membersihkan aura tersebut. Mengangkat energi negatif yang menempel pada tubuh, dan mengembalikan keseimbangan energi yang positif. Dengan mandi dengan air hujan seringkali dianggap sebagai pengalaman yang menenangkan dan menyegarkan. Suara gemericik air hujan yang lembut dan sentuhan air yang jernih dapat membantu seseorang merasa lebih rileks dan tenang secara mental dan emosional. Hal ini dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan ketegangan yang terkait dengan rutinitas sehari-hari. Mandi dengan air hujan tidak hanya merupakan pengalaman fisik yang menyegarkan, tetapi juga merupakan praktik yang memiliki dampak positif pada kesejahteraan spiritual dan emosional seseorang. Bagi banyak orang yang mempraktikkan spiritualitas atau mencari keseimbangan dalam kehidupan mereka. Air hujan menjadi sarana yang penting untuk membersihkan dan menyegarkan tubuh, pikiran, dan jiwa mereka dari energi negatif yang menumpuk. 2. Mampu menarik keberuntungan Bagi yang ingin meningkatkan keberuntungan, menyiramkan air hujan ke tanaman atau benda-benda pusaka dipercaya dapat mendatangkan aura positif dan membuka jalan rezeki. Air hujan dianggap sebagai sumber energi alami yang murni dan bersih. Dalam banyak kepercayaan spiritual, menyiramkan air hujan ke tanaman atau benda-benda pusaka diakini dapat memberikan aura positif yang kuat. Hal ini dapat membantu memperkuat energi positif di sekitar tempat tinggal atau benda-benda tertentu, yang kemudian dianggap membuka jalan bagi datangnya keberuntungan. Dalam beberapa tradisi, air hujan dianggap memiliki energi yang memancarkan keberuntungan. Dengan menyiramkan air hujan ke tanaman atau benda-benda pusaka yang dianggap sakral atau bertuah. Diakini bahwa energi keberuntungan tersebut akan disalurkan ke dalam lingkungan sekitarnya. Ini bisa membawa rezeki, kesuksesan, atau kesempatan yang lebih baik bagi pemiliknya. Dengan menyiramkan air hujan ke tanaman atau benda-benda pusaka juga merupakan cara untuk memperkuat koneksi dengan alam gaib atau dunia metafisika. Dalam keyakinan ini, air hujan dianggap sebagai medium yang memungkinkan komunikasi atau interaksi dengan entitas spiritual atau kekuatan alam lainnya, yang dapat memberikan petunjuk atau bantuan dalam mencapai tujuan tertentu. 3. Sebagai pelancar jodoh Dalam berbagai kepercayaan dan tradisi, air hujan seringkali dihubungkan dengan pelancar jodoh atau memfasilitasi pertemuan dengan pasangan hidup yang cocok. Salah satu praktik yang umum adalah membasuh wajah dengan air hujan pada saat gerimis pertama kali di bulan Purnama. Hal ini karena bulan Purnama dianggap sebagai waktu yang khusus dan magis dalam banyak kepercayaan. Dipercaya bahwa energi bulan Purnama memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam hal percintaan dan jodoh. Gerimis yang turun pada saat bulan Purnama dipercaya membawa energi positif yang kuat, yang dapat digunakan untuk memperkuat hubungan antara dua orang yang ditakdirkan bersama. Dengan membasuh wajah dengan air hujan pada saat gerimis pertama kali di bulan Purnama, seseorang diakini memohon kepada kekuatan alam untuk membawa keberuntungan dalam urusan percintaan dan jodoh. 4. Media Ritual Air hujan sering digunakan dalam ritual penyucian benda-benda pusaka, seperti keris, batu akik, dan benda-benda mistis lainnya. Dengan air hujan dapat meningkatkan kekuatan dan energi spiritual benda-benda tersebut. Air hujan merupakan simbol keberkahan dan kesucian alam. Dalam banyak kepercayaan, air hujan dianggap sebagai sumber air yang murni dan suci, yang berasal langsung dari langit. Oleh karena itu, penggunaannya dalam ritual penyucian dianggap sebagai cara untuk membersihkan benda-benda pusaka dari energi negatif dan menyucikannya dengan keberkahan alam. Air hujan juga memiliki energi spiritual yang kuat. Dengan merendam atau mencuci benda-benda pusaka dengan air hujan, maka kekuatan spiritual benda tersebut dapat ditingkatkan. Hal ini membuat benda-benda pusaka tersebut menjadi lebih efektif dalam melindungi, memberikan keberuntungan, atau memfasilitasi proses spiritual bagi pemiliknya. 5. Sebagai pengobatan alternatif Air hujan juga dipercaya memiliki hasil penyembuhan. Minum air hujan di pagi hari saat matahari terbit dipercaya dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Air hujan mengandung mineral alami yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Saat hujan turun, air tersebut menyerap mineral-mineral dari atmosfer, yang kemudian dapat memberikan nutrisi tambahan ketika diminum. Beberapa mineral yang terkandung dalam air hujan antara lain magnesium, kalsium, dan seng, yang semuanya penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Minum air hujan di pagi hari saat matahari terbit dianggap memiliki efek penyembuhan yang kuat. Dipercaya bahwa kombinasi antara air hujan yang murni dan sinar matahari yang hangat dapat memberikan energi dan kesegaran tambahan bagi tubuh. Proses ini dianggap dapat membersihkan dan menyegarkan tubuh secara alami, sehingga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bagi beberapa orang, minum air hujan di pagi hari juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Dipercaya bahwa air hujan merupakan anugerah dari alam semesta yang harus disyukuri dan dihargai. Dengan meminum air hujan, seseorang dianggap memperkuat hubungan dengan alam semesta dan mengakui keajaiban dan keberkahan yang terkandung dalam setiap tetes air yang turun dari langit. Meskipun memiliki khasiat gaib yang dipercaya, penggunaan air hujan untuk tujuan spiritual harus dilakukan dengan penuh keyakinan dan niat yang tulus. Selain itu, perlu dipastikan bahwa air hujan yang digunakan bersih dan terhindar dari pencemaran. Bagi Anda yang tertarik dengan dunia spiritual, menjelajahi khasiat gaib air hujan bisa menjadi pengalaman yang menarik dan memperkaya pengetahuan Anda. Perlu diingat bahwa kepercayaan terhadap hal-hal mistis bersifat individual dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, mempelajari dan memahami tradisi dan kepercayaan yang ada dapat membantu kita untuk lebih menghargai kekayaan budaya dan spiritual bangsa. Terima kasih telah menonton!